Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Oke kita masuk ke video yang kelima untuk hari ini Mungkin ini sebagai video analisa terakhir untuk hari ini Jadi buat teman-teman yang baru berkabung Boleh lihat intip-intip channel untuk lihat-lihat video yang sebelumnya Dan juga jangan lupa subscribe Terus dibagikan ke teman-teman yang lain Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan mengikuti video-video analisa dari saya Juga boleh komen-komen di grup telegram yang sudah saya buat Disitu boleh kita ngobrol-ngobrol Boleh kita tanya jawab Mungkin diantar teman-teman juga ada yang Ada seorang professional trader bisa sharing ilmunya disana juga boleh Oke kita langsung masuk ke saham yang pertama yaitu MLPL MLPL hari ini menguat 4,42% Dan dia berhasil breakout untuk top box Di harga 188 dan closing di harga 189 Satu tik di atas top box Mudah-mudahan ini MLPL besok bisa lanjut Jadi yang belum punya bisa ambil posisi di atas high hari ini yaitu di harga 194 Lalu targetnya ada di harga 206 Lalu ada juga target di harga 236 Dan yang terakhir yaitu 262 Apakah bisa mencapai 262 Oke Besok kita perhatikan untuk saham ini Untuk MLPL Terus yang untuk stop loss nya Stop loss nya bisa pakai low hari ini Atau bisa pakai Bottom box yang paling bawah ini Di harga 176 Nah jadi kita bisa pakai harga bawahnya 175 ya Bisa pakai itu juga Oke kita langsung buatkan aja Trading plan nya Sebentar Oke untuk MLPL Kita bisa buy lebih besar atau sama dengan 194 Lalu target terdekat yaitu 206 Target berikutnya ada di 236 Lalu target berikutnya ada di 262 Untuk stop loss kita bisa pakai 175 Atau kalau yang mau pakai low hari ini juga boleh Seperti itu Ini untuk trading plan MLPL besok Jika MLPL besok bisa menguat di atas 193 Boleh ambil posisi Lalu ketika menyentuh harga 206 Kebetulan di 207 nya itu ada MA50 Nah kemungkinan MA50 ini akan menjadi salah satu Resisten yang cukup kuat Kalau bisa tembus justru dia akan biasanya naiknya lebih kencang Seperti itu Oke Ini untuk MLPL Nah biasanya MLPL kalau sudah jalan MPPA pun suka ikut jalan Nah hari ini MPPA sudah sempat naik Sebetulnya sudah sempat melewati Hikenya 274 Yaitu hike di tanggal 25 Mei Sudah sempat breakout tapi Waktu closing dia turun lagi Tapi dia masih berada di atas moving average Yaitu di atas 268 Nah ini masih Indikasinya masih bagus Nah yang belum punya Boleh ambil posisi di atas 276 Yaitu di 278 Lalu stop loss bisa pakai low hari ini Berarti kita pakai 250 Sorry Oke 250 Lalu target Nya adalah Terdekat Target terdekat ada di 320 Lalu ada lagi target di atasnya 330 Selisih cuma 10 ya Lalu kita langsung pakai target ini Di 336 Mungkin 330 Nggak usah kita pakai Misalkan Dia bisa tembus TIKO 20 Atau kalau mau kita pakai yang 330 nya aja Nggak apa-apa Ini targetnya Lalu Yang terakhir kita pakai target yang atasnya Yaitu Di harga 432 Apakah dia bisa ke atas Untuk MPPA Nah ini berhubung MPPA juga Sudah lama ya Turun sudah berapa bulan ini Karena sempat naik Sangat tinggi waktu itu Nah ini Apakah MPPA akan mengulangi lagi Trendnya Seperti tahun lalu Ya Ini Masih boleh diperhatikan Oke Kita langsung buat trading plan nya aja Untuk buy Di 278 Lebih besar atau sama dengan ya Kalau bisa Kalau besok dia bisa breakout Kalau teman-teman mau tunggu breakout dulu pun boleh Di atas 288 Jadi Mau ambil di 290 Itu juga boleh Itu justru lebih bagus Tapi kalau mau spec buy di bawah Di atas 276 Tapi kalau mau nunggu breakout sekalian Di 288 Itu Lalu target nya Target nya itu Kita pakai yang 330 Lalu 386 Lalu 432 Dan stop loss kita pakai Harga 250 Ini adalah Trading plan untuk MPPA Nah Teman-teman boleh Catat Atau boleh screenshot Atau boleh di Pause dulu Videonya Kalau misalkan Tertarik dengan saham ini Oke Kita Lanjut Ke saham yang berikutnya Yaitu Saham BP BP Hari ini Sangat kuat Dan dia Close Dengan candle pause 100% ya Hike Sama dengan Close Dan dia Berhasil menyentuh Target yang pertama Yaitu di harga 100% Sebelumnya hari ini Dia di breakout juga ya Berhasil breakout Top box nya Atau berhasil Breakout hike Di tanggal 24 Mei Yaitu harga 95% Dia berhasil breakout Dan Dia sudah mencapai Target yang 100% Apakah dia akan Melanjutkan ke Target berikutnya Di 116% Nah ini masih Boleh diperhatikan Besok Nah yang belum punya Bisa buy Di atas 116 Kita langsung Buatkan aja Buy di atas 100 ya Jadi Lebih besar Atau sama dengan 101 Targetnya Ada di 116 Nah Kalau dia bisa close Di atas 116 Akan lebih bagus nih Lalu Lalu stop loss Kita bisa Pakai Top box Hari ini Yaitu 95 Kita bisa Taruh di 94 boleh Seperti itu Berapa sih Potensinya nih Untuk besok Kalau jika naik lagi Bipi Coba kita lihat Masih ada potensi 15% Kalau dia bisa Menyentuh 116 Harapannya Kalau dia bisa 116 Ya Bisa lah Close di atas ini Kita lihat nanti Kalau bisa ke 122 Akan lebih bagus lagi Seperti itu Karena ini juga Dia akan Bernaik Kalau boleh Kasih lihat Manly nya Nah Manly nya sudah Mulai Break out Apakah dia akan Menuju target Ke harga 160 Lalu bisa Ke target Harga 225 Nanti kita lihat Karena secara Manly Dia Sudah Break out Nah ini Dan besok Adalah Akhir bulan Ini Akan Sangat Menarik Untuk Diperhatikan besok BP Nah Atau kita tambahin Disini targetnya 122 Ini juga boleh Jadi yang belum Punya BP Besok pantengin nih Apakah dia bisa Lanjut Atau enggak Seperti itu Lalu Kita lanjut Ke saham Auto Ini juga Sudah lama Sideways Belum bergerak Sudah cukup lama Turun dan sideways Di tanggal 8 April Ini sempat breakout Dia sempat jalan Berapa hari Dan gak kuat Akhirnya turun lagi Lalu dia Sideways Sekitar mungkin 2-3 minggu ya Ini Lalu Hari ini Dia berhasil breakout Top box nya Dia berhasil breakout Top box Itu Harga Dia ternyata Pake harga yang ini Sorry Dia pake harga Yang ini 5 hari kebelakang Dia berhasil Breakout Harga 1125 Dan juga Menembus target nya Disini 1155 Dan juga Menyentuh Target Yang ada disini Target 1185 Nah apakah besok Dia akan lanjut Nah ini juga menarik Karena ini saham udah lama Belum Terbang lagi Nah ini besok kita pantau Kalau mau spec buy Boleh Di Atas close Hari ini Atau mau menunggu Di atas 1185 Juga boleh Nah Untuk stop loss nya Di berapa Stop loss nya Boleh di bawah 1125 Oke Kita buat langsung Biar teman teman Bisa Catat Kalau misalkan Tertarik saham ini Buy Di atas Di Harga 1170 75 Target nya Terdekat Sorry Kita cari Cari target nya dulu Target nya Nah disini ada target Disini ada target Ini Target pertama Target Keduanya Lalu Kita cari target ketiga Ini target ketiga Oke Target Target nya Adalah Karena hari ini Sudah sempat Sempas target Di 118 Saya akan kasih target Yang berikutnya ya Di 1230 Lalu target 1275 And then 1305 Untuk stop loss nya Kita bisa pakai Harga 1120 Ini untuk auto Jika teman teman Tertarik Dengan saham ini Untuk stop loss Saya ingatkan kembali Stop loss itu Dinamis ya Bisa Sesuai dengan Keinginan teman teman Dalam artian Sejauh mana Teman teman bisa Menahan Kerugian Apakah bisa sampai 10% Atau cuma 5% Sudah harus keluar Itu boleh Tapi paling enggak Teman teman harus cari Dimana Support Yang jika Kira kira Support nya Jika di breakout ke bawah Dia akan terus turun Nah Seperti itu Cari aja Support terdekat Jika mau dijadikan Sebagai stop loss Oke kita langsung lanjut Ke saham yang berikutnya Yaitu PSGO PSGO Sudah 4 hari Disini Dia enggak berhasil Tembus Stop box Hari ini Berhasil Tembus Dan close Di atas stop box Ini menarik Ini juga saham Sudah lama Bukan bulan lama Sebetulnya Belum lama-lama Amat Tapi Dia sudah sempat turun Sekarang apakah Dia akan Mencoba Naik lagi Nah ini boleh diperhatikan Kalau mau masuk Besok bisa Spec buy Di atas Close hari ini Di atas 202 Atau kalau mau menunggu Di atas high Juga boleh Itu lebih bagus Target terdekat Adalah Di harga 2014 Lalu Target berikutnya Ada di harga 3 2 3 Dan di harga Ini kita pakai 274 Kalau dia bisa lanjut Apalagi Kalau misalkan Misalkan Besok itu Dia bisa close Di atas 214 Ini Kemungkinan besar Dia bisa sampai ke 274 Sangat mungkin Seperti itu Oke Untuk stop loss Kita bisa Misalkan kita ukur dulu ya Kita hitung Misalkan kita ambil dari high Ke bawah berapa persen 7 persen Nah Misalkan 7 persen Kita bisa pakai low nya ini aja Pakai di bawahnya Harga Di bawahnya Moving average ya Ini moving average nya Ada di harga 193 Kita bisa pakai 192 Atau 191 Seperti itu Oke Untuk PSGO Kita buat Trading plan nya Buy Di atas 202 Kita pakai 204 Lebih besar Atau sama dengan Target nya Di 206 Sebagai haknya Hari ini Kalau disepet tembus Bisa lanjut Lalu 214 Lalu 232 Mungkin yang 206 Nggak usah ya 206 Nggak usah 214 232 Lalu 274 Dan stop loss Kita pakai 192 Ini udah cukup Jauh nih Stop loss nya Sekitar 7% lebih Nah ini Boleh diperhatikan Besok PSGO Memang transaksinya Belum terlalu besar Tapi Kalau kita lihat Pergerakannya Sudah Mau Menyentuh 2014 dulu Paling nggak Atau bahkan Kalau dia bisa close Di atas 2014 Itu akan Lebih bagus Lalu Saham berikutnya Yaitu Saham CPRO Nah Kenapa saya bahas Saham CPRO Karena Saham CPRO Kan hari ini Nggak Cuma bergerak 1,45% Tapi Saya ngeliat Hari ini Sudah Sempet Menyentuh Harga 72 Sudah Menyentuh Harga 72 Tapi Sayangnya Belum berhasil Breakout Karena Saya lihat Memang ada Lot besar Disitu Tapi Sudah Boleh diperhatikan Kalau Misalkan Dia berhasil Breakout 72 Ini Kemungkinannya Akan Sangat Menarik Karena Ini Saham Yang Jalannya Cukup Kencang Kalau Udah Naik Ini Boleh diperhatikan Ini Targetnya Misalkan Dia besok Bisa Tembus 72 Target terdekat Adalah 79 Lalu Kita Bisa Pakai Target Ini Juga Bisa Di Harga 88 Dan Yang Terakhir Kita Bisa Pakai Target Disini 96 Nah Ini Menarik Untuk Stop Loss Berapa Kita Stop Loss Bisa Pakai Bottom Box Karena Ini Cukup Sempit Ini Bisa Pakai Di Bottom Box Jadi Kita Pakai Stop Loss Di 87 Atau Mau Di Bawah Ini Juga Boleh Tapi Kalau Salah Saya Di Ini Cukup Di 68 Oke Kita Buat Trading Plannya Buy Lebih Besar Atau Sama Dengan 73 Target Pertama Ada Di 79 Lalu 88 Lalu 96 Stop Loss Kita Bisa Pakai 68 88 Ini Untuk CPRO Jadi Besok Boleh Dipantengin Kalau Saja Dia Besok Bisa Berhasil Tembus 72 Ini Akan Menarik Tapi Hati-hati Juga Kadang-kadang Dia pagi Sudah Jalan Saham Ini Seperti Itu Ya Lalu Kita Masuk Saham Yang Berikutnya Yaitu JP Eva Java Java Hari Ini Breakout Ya Java Hari Ini Breakout Dan Dia Close Sama Dengan High Ini Menarik Hari Ini Java Menguat 3,97% Ini Juga Sudah Lama Sideways Bukannya Naik Dia Malah Turun Hari Ini Dia Berhasil Menguat Lagi Ini Masih Boleh Diperhatikan Besok Jika Dia Terjadi Penguatan Lagi Apabila Dia Besok Bisa Tembus 148 Bahkan Dia Bisa Tembus 1495 Ini Ada 1495 Ini Adalah MA50 Ini Juga Jadi Resisten Nantinya Ini Boleh Diperhatikan Kalau Bisa Tembus Target Lumayan Panjang Ini Ke Atas Untuk Java Untuk Java Ini Lumayan Panjang Kita Pake Target Ini Besok Yang Mobile Di Atasnya Close Hari Ini Dan Bisa Pake Stop Loss Di Bawah Hari Ini Atau Bahkan Di Bottom Box Oke 30 Atau Di 1365 Kita Buatkan Langsung Untuk Buy Untuk Buy JPFA Itu Di 1445 Target Ada Di 1480 Lalu 1495 Ini Adalah Moving Average 50 Lalu 1610 Dan Yang Terakhir Itu Adalah 1695 Ini Agak Banyak Targetnya Gak Apa Lalu Stop Loss Akan Kita Pake Adalah 1365 Ini Untuk JPFA Jadi Teman-teman Yang Suka Makan Ayam 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 Ini Java Ini Bergerak Di Pakan Ya Pakan Nah Biasanya Kalau dia Naik Saudaranya Juga Ini Temannya Juga Ikut Naik Si Cepin Itu Juga Boleh Diperhatikan Besok Gitu Lalu Saham Yang Berikutnya Adalah PTDU Ini Bonus PTDU Saya Di Group Di Group Tragram Itu Sudah Sempet Sonding Pagi-pagi PTDU Waktu Baru Naik Berapa Persen Waktu Breakout PTDU Boleh Diperhatikan Ternyata Dia Closing Di Penutupan Dengan Ara Ini Masih Menarik Dia Juga Capai Target Disini 76 Sudah Di Breakout Nah Ini Kalau Dia Bisa Rally Terus Ke Atas Ini Seru Juga Ini Ya Serulah Cuan Target Ada Di 130 Untuk Next Target Kalau Dia Bisa Paling Enggak Kalau Paling Terdekat Ada Di 123 Kalau Bisa Mencapai Kesana Itu Bagus Tapi Disini Juga Masih Ada Ini Juga Bisa Dijadikan Resistance Di 106 Yang Belum Punya Gimana Yang Belum Punya Boleh Beli Tapi Mesti Hati-hati Ini Cukup Volatile Pergerakannya Juga Lumayan Lumayan Agak Liar Kadang-kadang Stop Loss Kita Pakai 5% Aja Karena Ini Dia Closing Ara Dan Pakai Di 6% Boleh Mungkin Di Sekitar 73 Ini Kita Jadikan Stop Loss Di Harga 73 72 Lalu Target Target Ada Di 106 123 Dan 130 Ini Masih Boleh Diperhatikan Besok Karena PTDU Itu Salah Satu Saham Yang Kalau Sudah Naik Naik Terus Turun Pun Demikian Turun Turun Terus Seperti Itu Oke Jadi Apakah Dia bisa Tembus 130 Kalau Bisa Tembus Ini Akan Sangat Menarik Diperhatikan Lagi Tapi Yang Belum Punya Atau Yang Sudah Punya Tadi Selamat Karena Hari Ini Di Arah Oke Kita Buat Trading Plan Tapi Ingat Untuk Dana Yang Dimasukkan Di saham Ini Jangan Terlalu Besar Karena Lot Tidak Terlalu Banyak Di Saham Ini Oke Untuk Buy Kita Bisa Buy Di Atas 78 Kita Bisa Baka 79 Untuk Target Terdekat Ada Di 106 Lalu Di 123 Lalu Di 130 Untuk Stop Loss Kita Bisa Pakai 72 Ini Menarik Ini Bonus Tapi Hati-hati Ya Ini Cukup Mengerikan Kalau Sudah Bergerak Kadang-kadang Suka Ada Guyuran Tiba-tiba Untungnya Hari Sore Sebetulnya Sudah Sempat Diguyur Tapi Kembali Kuat Lagi Berarti Memang Sudah Ada Tanda-tanda Tanda-tanda Untuk Melanjutkan Pergerakan Yang mudah-mudahan Jadi Itu Mungkin Bonus Bonus Yang terakhir Itu Saham Cepin Cepin Karena Tadi Java Naik Apakah Cepin Besok Bisa Naik Nah Untuk Cepin Cepin Besok Kalau Misalkan Dia bisa Break out Top box Di top box Ada di harga 5.180 Nah Kalau teman-teman Mau spec buy Di atas Hikenya ini Dengan harapan Besok Bisa tembus Pastikan Di atas 5.100 Dulu Berarti Dia ada di Harga 1.510 Eh Maaf Sorry 5.110 Kalau Dia bisa Di atas 5.000 Bertahan Di atas 5.110 Dan Masih ada Kemungkinan Untuk Naik Dan Bisa Break out 5.180 Ini Juga Sangat Boleh Diperhatikan Apalagi Kalau Misalkan Teman-temannya Jalan Semua Biasanya Cepin Terus Java Terus WMU Kalau Sudah Jalan Biasanya Suka Jalan Bareng Suka Kongo Bareng Nah Ini Boleh Diperhatikan Besok Untuk Stop Loss Bisa Di bawah Lownya Hari Ini Atau Kalau Mau Pake Bottom Box Di bawah Satu Tik Juga Boleh Satu Oke Kita Buatin Langsung Trading Plannya Kalau Misalkan Besok Cepin Dan Kawan-kawan Ayam-ayam Ini Pada Jalan Boleh Diperhatikan Untuk Buy Di 5110 Lebih Besar Atau Sama Dengan Untuk Target Pertama Itu Adalah BTB Dulu Ya Break Top Box Dulu Di 5180 Kalau Bisa Tembus Next Target Ada Di 5630 And Terakhir 5880 Untuk Stop Loss Kita Pakai 4910 Nah Ini Untuk Cepin Jadi Teman-teman Yang Suka Saham Ayam-ayaman Atau Suka Makan Ayam Goreng Boleh Nih Lihat Saham-saham Ayam Besok Oke Mungkin Ini Jadi Video Terakhir Untuk Hari Ini Buat Teman-teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Subscribe Dan Silakan Untuk Join Di Grup Telegram Yang Sudah Saya Sematkan Di Deskripsi Nanti Biasanya Saya Setiap Hari Kalau Ada Saham Yang Punya Potensi Naik Biasanya Saya Share Disitu Untuk Untuk Chartnya Jadi Jangan Lupa Juga Dibagikan Video Ini Ke Teman-teman Yang Lain Supaya Buat Kita Sama-sama Belajar Buat Diri Saya Sendiri Juga Buat Teman-teman Juga Semoga Ini Juga Berguna Dan Saya Doakan Teman-teman Selat Selalu Cuan Selalu Uangnya Banyak Rezekinya Melimpah Lalu Dan Jangan Lupa Sedekah Jangan Lupa Bersyukur Yang Pasti Mungkin Segitu Dulu Video Hari Ini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Besok Selamat Malam Bye Bye